Intro Assalamualaikum Welcome back to my channel Tutorial dan media informasi Namun seperti biasa Sebelum kita berlanjut Ke pokok pembahasan Bagi yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan Informasi terbaru yang terupdate Terima kasih Pemerintah dan Komisi 2 DPR RI Telah bersepakat untuk mengangkat tenaga Honor RK 2 pada beberapa daerah Menjadi PNS, Pegawai Negeri Sipil Atau ASN Pengangkatan Honor RK 2 menjadi PPPK Secara langsung ini harus memenuhi syarat Yang telah disepakati oleh pemerintah Dan DPR RI secara bersama Salah satu syaratnya Yaitu, bahwa pengangkatan honorer Langsung menjadi CPNS ini Berlaku untuk khusus daerah Papua Khususnya pada provinsi Baru hasil pemekaran Selain itu, tenaga honorer Yang akan diangkat PPPK harus terdaftar Di database Badan Kepegawaian Negara BKN Jika tidak, maka tidak akan bisa Untuk diangkat menjadi ASN Dikutip dari artikel portal Kota Mobagu berjudul khusus daerah ini Honorer K2 diangkat PNS Berikut pernyataannya dari BKN Hal itu sesuai dengan yang dikatakan PLT Kepala BKN Bima Hariawi Bisana dalam rapat kerja Di Komisi 2 DPR RI Selasa tanggal 28 Juni Tahun 2022 lalu Karena jumlah honorer K2 Di Papua tidak banyak Maka mereka bisa terangkut semua Menjadi PNS di Provinsi Baru Pemekaran Papua Ungkap Bima dikutip Rabu tanggal 29 Juni Tahun 2022 Selain itu Beliau juga mengungkapnya Bahwa usulan tersebut Kendapat respon positif Dan dukungan dari Komisi 2 DPR RI Dimana Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Menyatakan usulan tersebut Selaras dengan semangat Dalam draft RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan Provinsi Papua Tengah Dan Provinsi Papua Pegunungan Kata Ahmad Semangat tersebut adalah Dengan mengakomodasi orang asli Papua OAP Menjadi aparatur sipil negara ASN Baik PNS maupun pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja PPPK Sementara khusus untuk tenaga honorer K2 Bima selaku pit kepala BKN Mengatakan apakah hanya orang Papua Atau non-OAP bisa diangkat semua Menjadi PNS atau tidak Diserahkan teknisnya kepada BKN Selain itu Beliau juga menjelaskan Jika honorer K2 di Papua Terdiri atas OAP dan non-OAP Karena jumlah honorer K2 di Papua Tidak banyak Maka akan diangkat seluruhnya Berikut beberapa penambahan pasal Dalam RUU yang disepakati Pada pembentukan Provinsi Baru Pemekaran Papua Untuk pertama kalinya Pengisian ASN di Provinsi Baru Pemekaran Papua Bisa dilakukan dengan penerimaan CPNS orang asli Papua Yang berusia paling tinggi 48 tahun Pegawai honorer asli Papua Yang terdaftar sebagai honorer K2 Di BKN menjadi CPNS Yang berusia paling tinggi 50 tahun PPPK Jadi, ketentuan usia hanya pertama kali Bisa juga diberikan waktu 5 tahun Selanjutnya sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku Tegas Bima Akan adanya pengangkatan khusus Honorer K2 jadi PNS Di 3 calon Provinsi Baru Pemekaran Papua ini Menjadi angin segar Bagi para honorer K2 Di daerah setempat Demikian informasi singkat Yang dapat kami bagikan Semoga bermanfaat Buat rekan Bapak Ibu semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!